Dua penjual miras yang mengakibatkan tiga peminumnya tewas ditangkap Polres Banjar. Satu orang lainnya masih buron. Polres Banjar, Jawa Barat menangkap dua penjual miras yang menewaskan tiga orang peminumnya. DH warga Jamis, Jawa Barat, dan AH warga Jilacat, Jawa Tengah ditangkap di dua tempat berbeda. DH seorang pegawai BUMN, sementara seorang lainnya LS masih buron. Sebelumnya dari hasil pemeriksaan laboratorium, miras yang dijual oleh para pelaku mengandung alkohol berbahaya jenis etanol dengan kadar yang tinggi. Berperan menjual miras kepada korban. Setelah diamankan dan juga dengan barang bukti 19 botol anggur ginseng. Yang ini juga digunakan sebagai bahan poklosan atau campuran dengan minuman berbahaya lainnya. November 2023, Asep, Yatno, dan Hidayat tewas setelah menenggak miras yang dibeli dari tiga pelaku. Dari Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwah Yudi, TV One mengabarkan.